Sehari, ya padang 400 ribu ya, luar biasa Kalau malam minggu 800 ribu, sejuta lah Misalnya seperti apa tadi ini? Kalau boleh tahu sebelum ini, dulu korban apa? PHK? Korban PHK Oh, akibat? Pandemi Pandemi ini ya Mas, suka dukanya bisnis kuliner gimana mas? Suka dukanya ya, kalau lagi rame Sukanya kalau lagi rame dulu ya Kalau dukanya ya, namanya jualan ada pasang suruh Oh, betul-betul, apapun itu harus dinikmati mas ya Tersemangat, itu namanya usaha mas ya, kadang rame, kadang besok Betul-betul Terus mas, kalau boleh tahu tips-tipsnya nih, bagi kaulah-kaulah muda Yang mungkin bingung cari kerja, mau bisnis, usaha kecil-kecilan apa mas? Tips-tipsnya mas? Yang penting, jangan malu Jangan malu? Jangan malu? Kalau memang mau berusaha, itu kuning Jangan malu, atau jangan gengsi Betul-betul, kalau gengsi gak makan mas ya? Kita seperti rame, antam aja, rawak aja itu badai Betul-betul, terima kasih Itu tipe tip-tipsnya buat sahabat-sahabatku yang mungkin Bingung, mau usaha apa, apapun usahanya Yang penting tekuni, jangan malu, jangan gengsi Hajar terus Itu dia Contoh nih masnya ya Usaha kuliner Cimol Pelangganya udah banyak, banyak yang mobil juga beli Itu dia, ini lagi proses pengorengannya Ini dia, maksudnya mantan koki ya masnya? Jadi udah paham sih Jadi semua yang bumbu apa, semua sampean sendiri? Iya, sendiri semua Luar biasa, dulu awalnya? Awalnya dulu Belajar dari mana? Belajar dari adik Cuma-cuma nengok aja Oh, nengok aja Iya Cuma nengok Oh, selama-selama jadi kepengen Iya, iya Cuma praktek Alhamdulillah bisa langsung tampil Oh, itu Berawal dari melihat Ya, cuma sekelas melihat Diamati Ditiru dan dimodifikasi katanya ATM Amati, ditiru dan dimodifikasi Dan ini Alhamdulillah ya Sudah satu tahun Usahain ini Pas tepat di depan Unibah ya Tuh Universitas Bottom Center Jadi buat sahabat-sahabatku yang lewat daerah sini nih Mesti mampir ya Oh iya mas Oke Kisahnya seperti apa tadi ini? Kalau boleh tahu sebelum ini Dulu korban apa? PHK Korban PHK Oh, akibat Pandemi Pandemi ini ya Jadi berinisiatif untuk membuka usaha Simol Namun sebelum Simol apa lagi? Sebelum Simol jualan Pak Sobanger Oh, Pak Sobanger pernah Iya Cuman agak Lambat Kurang lah Kurang terus beralih ke Beralih ke Simol Oh, ini guys Semangatnya harus ditiru guys Beliau ini Dulunya kerja ya Karena pandemi pengurangan Dan berinisiatif Buka usaha sendiri Dan ini Hasilnya Alhamdulillah Sudah benar satu tahun Dan menikmati hasilnya Mas, kalau boleh tahu Mas, hari ini kadang-kadang Laku berapa? Atau omset berapa? Omset sehari? Iya Sehari Ya, padang 400 400 ribu ya Luar biasa Kalau malam minggu 800 Iya 30 juta lah Kalau malam minggu itu ya Luar biasa tuh guys Amasnya ini ya Kalau rame udah sampai 1 jutaan guys Tuh Tuh Ternyata 400 lah ya Tapi kalau pas lagi rame 1 juta 800 Sudah pajak guys Luar biasa Harus ditiru guys Bagi yang muda-muda Kalau bingung cari kerja nih Usaha apapun usahanya Tetap ditekuni Dan pantang gengsi Oke Berapa lama mas? 10 menit 10 menit? Oh Digoyang biar minyaknya turun Digoyang biar minyaknya turun Kayak goyangnya Pak Inul Udah katanya Aduh masnya pintar aja nih Langsung besar ya mas ya Iya Oh mengembang dia Jadi digoyang-goyang Kayak goyangnya mbak Inul Dan habis digoyang pun mengembang dia Ini buktinya kalau pokok Oh memang betul-betul gak ada isinya Tapi anti meledak Harus betul-betul yang ahlinya ini Gak sembarangan orang nih Jadi kuncinya di adonan mas ya Di adonan Boyang lagi biar ngebor lagi Kalau kurang kerja aja Punya di persik ya Memang luar biasa Wih langsung ngembang guys Dicamin anti meledak pokoknya guys Kalau meledak dijamin kembali Oke luar biasa Buker 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 Buker